Halo guys, kembali lagi di Motosat TV Oke, dalam video kali ini saya tidak akan membahas tentang motor Saya juga tidak akan membahas tentang mobil Tapi saya akan membahas tentang Ini dia Handphone Xiaomi Redmi Note 5 Kenapa saya tertarik dengan handphone ini Mereview handphone ini karena handphone ini fenomenal Fenomenal, banyak dicari Bahkan hampir 2 tahun ya usianya Sejak diluncurkan tahun 2017 Sampai sekarang Januari 2019 Handphone ini masih banyak dicari Dan harganya pun stabil, cukup stabil Untuk varian 3GB, RAM 3GB Internal 32GB Itu sekitar 2,1-2,2 juta Yang garanti time ya, bukan distri Kemudian untuk varian RAM 4GB Internal 64GB harganya sekitar 2,6 juta Yang garanti time Kalau distri atau distributor Itu ya pasti lebih murah Sekitar 100-200 ribu Oke, langsung saja kita buka Re-unboxing Apa saja paket pembelian dari handphone Xiaomi Redmi Note 5 ini Sebelumnya ini sudah saya buka ya Jadi ini re-unboxing Semalam sudah saya buka Seperti ini Ini handphone-nya Ini warna hitam ya Warna hitam ini sulit ya Sulit didapat Untuk varian 3GB ini Nggak tahu yang 4GB Karena kebanyakan warna gold dan biru Kalau hitam ini sulit Dulu awal-awal muncul Malah hitam ini lebih mahal Harganya warna hitam lebih mahal Sekitar 100 ribu rupiah Nanti kita bahas Sekarang kita cek paketnya Ada apa saja Di sini ada case Seperti ini Case-nya ya Spesialis Xiaomi Case-let toy Seperti ini Kemudian Di sini ada kitab-kitab Kartu garansi Kemudian Di sini Ada charger Di sini Ini kabel USB USB-nya masih micro USB Belum type C C-micro USB yang biasa Kemudian Di sini ada kepala charger Kepala charger Dengan Tegangan 5V 2A Semoga terlihat ya Nih 5V 2A Lumayan Belum mendukung fast charging Tapi Jadi Kemarin saya coba Sekitar 2,5 jam Penuh 2,5 jam Apalagi Tidak ada headset Ini ada SIM ejector Sudah Seperti ini Jadi Hanya ada case Kemudian charger Kitab-kitab Dan Handphone-nya Oke Kita bersihkan dulu Kita fokus ke handphone-nya Yap Seperti ini Handphone-nya Xiaomi Redmi Note 5 Kita review singkat aja Karena sudah banyak review Kalau yang warna hitam ini Ketika posisi layar mati Legam ya Terlihat legam Kalau yang warna gold Itu kan Bodinya putih ya Jadi di samping ini putih Jadi Tidak legam seperti ini Jadi tidak keren Untuk Bagian bawah Ini Seperti apa-apa sekarang Jadi di sini ada speaker Sini speaker Micro USB Belum type C Kemudian di sini ada microphone Di sini ada lubang jack audio Di samping kanan Ada tombol power Di sini ada tombol volume Kemudian kita ke atas Di sini ada Infrared Di samping sebelah kiri Di sini ada slot Apa namanya Slot SIM card Kemudian untuk Earpiece di atas Ini ada LED notifikasi Di sini ada Kamera Selfie 13MP Dan juga LED flash Ke belakang Ini ya Setup Kameranya Dual camera 13MP plus 5 Kamera utama Ada di bagian bawah Kemudian di tengah Ini ada flash Ini kamera poke 5MP Untuk menciptakan Efek Live focus Kalau di Samsung Atau pepek poke Kemudian untuk Ini ada garis antena Atas dan bawah Bahannya Metal ya Mantap dikenggam Berat Tidak begitu berat sih Cuman mantap lah Beda dengan handphone Handphone sekarang Plastik Kalau ini Bahannya metal Di sini metal Di atas ini plastik Ya Sini metal Yang ini plastik Yang ini metal Keren Mantap Di kenggam pun juga enak Oke sambil menunggu Kita nyalakan handphone Seperti ini Saya rasa ini Oke lah Cuman yang jadi IPR Mungkin ini ya Kameranya menonjol Bisa diperhatikan Kameranya menyembul keluar Ini dia Jadi mungkin Kalau meletakkan handphone Lebih baik diberikan Case Bawaannya Ini ya Saya berikan case Saja Biar aman Oke Seperti ini kan cukup Terlindungi Seperti ini Tampilan awal Dari Antarmuka Xiaomi Redmi Note 5 Ya Tidak memiliki Ebrower Semua menu Ditampilkan Di layar antarmuka Seperti ini Kemudian Untuk MIUI nya Sudah terbaru 10.2 RAM 3GB Internal 32GB Sebenarnya video ini Saya buat untuk Mengkomparasi Hasil kamera Saya lebih contoh Ke kameranya Kenapa Karena untuk Keperluan vlog Untuk youtuber Pemula Saya sangat Merekomendasikan Handphone ini Karena dengan Harga 2 juta Barunya Kalau beli second Mungkin 1.6 1.7 Sudah dapat Yang RAM 3GB Kita sudah mendapatkan Fitur EIS Jadi EIS Electronic Image Stabilizer Yang mana Itu sangat membantu Buat para Vlogger Para youtuber Pemula Yang tidak Memiliki Kamera Masih belum Memiliki kamera Hanya mengenalkan Handphone Itu bisa Menstabilkan gambar Ketika melakukan Perekaman video Jadi Video ini Tidak shaking Tidak getar Ketika ditonton Pun juga Enak Seperti itulah Jadi Makanya Video ini Saya buat Untuk Mungkin Menambah Wawasan Anda Ketika Bingung Mau vlog Tapi Kameranya Masih Getar Ini Merupakan Salah satu Solusinya Xiaomi Redmi Note 5 Karena Harga Termurah Handphone Dengan harga Termurah Yang memiliki Fitur EIS Sebenarnya Ada di Rentang 2,7 Yaitu Realme 2 Pro Tapi Masih terlalu Mahal Bagi saya Yang ini 2 juta Kalau ada yang Murah Kenapa Beli yang Mahal Kan Seperti Itu Oke Nanti Saya akan Komparasi Dengan Handphone Saya Sebelumnya Vivo V5 Bagaimana Hasil Kamera Dan Hasil Perekaman Video Baik Kamera Depan Maupun Kamera Belakang Oke Simak Terus Video Sampai Akhir Oke Di Video Kali Ini Saya Akan Komparasi Lebih Fokus Ke Kamera Jadi Untuk Urusan Kamera Karena Untuk Keperluan Vlog Untuk Keperluan Youtuber Pemula Jadi Saya Lebih Fokus Ke Komparasi Video Dan Foto Hasil Foto Seperti Ini Coba Untuk Resolusi 13 Megapixel Setelan Ini Untuk Resolusinya Sudah Tinggi Paling Tinggi Kualitas Gambar Kemudian Untuk Video Nanti Saya Komparasi Kita Memakai Pengaturan Video Yang Standar Biasanya Full HD 30 Fr 30 FPS Meskipun Note 5 Ini Mendukung 60 FPS Memang Belum 4K Tapi Sudah Mendukung FHD 1080p 60 FPS Tapi Kebanyakan Kita Memakai 30 FPS Jadi Nanti Supaya Adil Vivo Juga Menggunakan 30 FPS Xiaomi Juga Menggunakan 30 FPS Oke Langsung Kita Komparasi Hasil Foto Dan Video Berikut Spor 1 1 Auf 2 Oke sekarang saya mau mencoba ketika dibuat berjalan harusnya untuk Xiaomi Redmi Note 5 ini lebih bagus ya karena dia sudah mendukung fitur EIS diunggulkan ya makanya saya rekomendasikan untuk para vlogger para para youtuber pemula menggunakan handphone ini karena di rentang harga yang dua juta dia satu-satunya handphone yang memiliki fitur EIS fungsinya apa ketika kita melakukan perekaman seperti ini guncangnya lebih minim dan lebih enak untuk dilihat dan dinikmati video kita nanti konten kontennya bagus yang lihat juga nggak bingung seperti itu Oke sekarang saya coba untuk berlari jadi ketika kita suatu saat mengejar konten mungkin apa wawancara artis mungkin dituntut untuk berlari seperti ini ya Anda lihat sendiri nanti hasilnya seperti apa guncangannya dasyatnya lebih dasyat mana dan perbedaannya pentingnya EIS itu seperti apa dalam sebuah konten atau vlog kemudian coba kita shoot bagian langit ya penyakit kadang gelap kadang terang saya rasa tidak saya temukan di kedua handphone ini seperti ini ini untuk kamera belakang sekarang kita akan mencoba untuk apa namanya perekaman kamera depan ya Oke seperti ini perekaman dari kedua handphone bisa dilihat ya cropnya yang Xiaomi Redmi Note 5 ini terlalu nge-crop ya bisa dilihat bagian atas kepala saya terpotong rambutnya sedangkan di Vivo ini lebih white lebih lebar bagian atas kepala masih sisa rambut saya masih terlihat seperti ini untuk komposisi warna terjadi perbedaan juga ya karena memang resolusinya untuk sensornya berbeda kalau Vivo ini resolusinya 20 megapiksel sedangkan Xiaomi resolusinya adalah 13 megapiksel untuk perekaman resolusi perekaman saya samakan full HD 30 fps juga seperti ini untuk langit di belakang saya di belakang saya putih ya putih ya terlihat putih sekali dan ini mengkrisnya juga saya rasa sama-sama kurang ya over brightness yang di Vivo terlihat sangat putih silau kalau di Redmi Redmi 5 tidak begitu over brightness tapi awalnya juga tidak terlihat putih tapi tidak terlalu putih sampai silau seperti itu untuk dipakai untuk jalan saya rasa kamera depan masih belum ada EIS ya jadi fitur EIS nya apa namanya Xiaomi ini hanya di kamera belakang oke guys seperti itu hasil komparasi dari kedua handphone ini Xiaomi Redmi Note 5 dengan Vivo V5 ini saya komparasi dari segi kamera ya karena saya fokus di kamera dan perekaman bukan dari segi performa kalau performa jauh memang menang Redmi Note 5 tapi kalau kamera seperti yang sudah kalian lihat sendiri untuk kewarnaan ini dan saya rasa vivo masih lebih gonjreng ya lebih gonjreng kemudian untuk eh selfie nnya juga seperti itu memang Xiaomi ini saya rasa tidak diberuntungkan untuk selfie ya meskipun 13MP tapi eh masih terlihat pucat putih pucat kulit warna kulit jadi lebih pucat beda dengan vivo yang lebih terang dan lebih natural warnanya juga enak untuk dipandang seperti itu tapi untuk perekaman karena fokusnya di YouTube ya untuk membuat konten untuk apa namanya youtuber pemula yang belum memiliki kamera saya rasa HP ini sangat rekomendasi karena dengan ada fiturnya EIS electronic image stabilizer perekaman jadi bagus jadi tidak goncang tidak shaking tidak ada gempa ketika kita jalan apalagi berlari seperti itu seperti yang sudah anda lihat tadi bahwa peran IES ini sangat penting sangat penting dan untuk harganya dengan harga 2 juta kita sudah mendapatkan fitur tersebut memang untuk range 2 sampai 3 juta ada Realme 2 Pro tapi itu masih tinggi ya sekitar 2,9 2,8 tapi ini hanya dengan harga 2 juta RAM 3 GB kita sudah dapat ke fitur EIS Oke demikian video singkat dari saya mengenai Xiaomi Redmi Note 5 ini jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian menyukai video ini jika ada kritik saran maupun pengalaman-pengalaman menggunakan wire rate ini Redmi Note 5 silahkan ketik di kolom komentar terimakasih sudah menonton